Kita keinformasi aksi dukungan terhadap Palestina. Sejumlah pernak-pernik berlambangan bandara Palestina laris manis diburu peserta aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat pada selasa sore. Sementara itu ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa solidaritas untuk Palestina di depan patung kuda Arjuna Wiwaha Gambir, Jakarta Pusat. Pemandangan berbeda terlihat saat aksi solidaritas untuk Palestina yang digelar di depan Gendung Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat pada selasa sore. Di tengah orasi, sejumlah peserta aksi justru berburu pernak-pernik berlambangkan bendera Palestina yang dijajakan para pedagang. Namun, tidak semua pedagang memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan. Sejumlah pedagang pernak-pernik yang terdiri dari sial, stiker, pin hingga bendera Palestina justru dijual dengan harga seikhlasnya. Bahkan para pedagang mengaku, hasil dari penjualan akan langsung didonasikan untuk masyarakat Palestina. Ini akan kita sampaikan melalui NGO, Pak. Karena kita kan nggak mungkin kirim langsung ke sana ya. Jadi, kita selama ini menggunakan NGO-NGO yang sudah punya perwakilan di Palestina maupun di Turki style Yordania. Oh nggak juga. Oh nggak ada, Pak. Jadi, seininya aja. Kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan aja. Jadi, duitnya itu akan disembuhkan apa bagaimana, Pak? Ada berapa persennya kita subsidikan ke saudara kita ke Palestina. Sementara itu, ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa solidaritas untuk Palestina di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat Selasa Siang. Dengan membawa poster dan spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan aksi unjuk rasa solidaritas untuk Palestina. Para buruh ini mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap warga Muslim yang sedang melakukan ibadah di Komplek Masjid Al-Aqsa. Selain itu, sebanyak 130 ribu buruh di Palestina yang bekerja di pemungkiman ilegal dan negara Israel mendapat upah murah dan perlakuan oleh agen outsourcing yang tidak sesuai kemanusiaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi dukungan untuk perjuangan rakyat Palestina yaitu mengutuk keras agresi militer Israel ke negara Palestina dan mengutuk keras kekerasan terhadap Muslim yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Aksi ini kemudian dilanjutkan dengan Longmar seratusan buruk ke kantor PBB yang ada di Indonesia. Kriski Itiaryah, Jakarta